Kalo misalnya ada pilihan Parfum rose-rose-rose yang udah aku punya Aku tuh memang jujur sejauh ini tuh Paling suka parfumku Dari Elisab yang Rose Culture ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya temen-temenku semuanya? Pastinya aku selain sehat Dan bahagia aku disini tuh Ngerasa berbunga-bunga Bangal gitu loh karena Akhirnya parfum ini aku review Secara tunggal Jadi kalo kalian sebelumnya sudah ngikutin Video-video aku, kalian pasti Udah nemuin aku review singkat Tentang parfum Elisab yang Rose Culture ini Bersama parfum mawar yang lainnya Jadi kayak Rose Signature Saint gitu Ini aku review bareng yang lain Obrolannya akan aku lanjutin Kalo kalian sudah subscribe dong Dan jangan lupa kalian nyalakan tombol loncengnya ya Jadi kalo aku upload video-video itu baru Kalian gak ketinggalan Oke guys, kalian pasti ngerti ya Kalo aku tuh Sukanya dengan parfum ini tuh Di level yang suka banget gitu loh Parfum ini selain yang bikin Aku kayak langsung suka banget itu Aromanya yang gak mudah ketebak Kalo itu parfum Rose gitu Apalagi desainer atau parfumer Dari parfum Elisab yang Elisab yang Proscouter ini Adalah One of the famous parfumer in the world Pastinya Dan aku udah sering banget Ngebahas parfum tentang koleksinya dia Atau parfum yang bikinannya dia gitu Siapa lagi kalo bukan Paman Francis Kulcian Jadi dia tuh yang punya MFK itu loh guys Jadi Ownernya Bakaran juga itu Dia menerbitkan banyak parfum Di luar Maisennya dia itu Juga ada beberapa parfum yang dia bikin Kayak contohnya yang udah-udah nih ya Yang udah aku review Nina Ricci Lextas Nina Ricci Rose Absolu Abis itu Apalagi ya Pokoknya banyak banget deh gitu ya Intinya Aku mau nge-review parfum ini Karena katanya sih Ini parfum udah mulai discontinue guys Jadi kayaknya ntar kalo udah Discontinuenya tuh semakin lama gitu Dia akan susah tertemukan Mumpung ini masih ada Dan aku alhamdulillah Udah habis Udah buka botol yang ketiga ini Makanya aku mau kasih tau kalian nih Jadi kalo misalnya kalian nanti Penasaran sama parfum ini Masih bisa nyari Mumpung masih ada stoknya Di beberapa store gitu guys ya Parfum ini sendiri Sebenernya Dibandingkan Elisabeth yang lain itu Menurut orang-orang ya Dan menurut intinya juga Itu dia untuk Tingkatannya dia Nggak seawet yang IDP Karena emang dia itu parfumnya IDT Cuman Di aku sendiri Meskipun dia IDT tuh Kayak nggak yang gampang ilang gitu loh Terus aku suka banget Pake parfumnya itu Apa ya Mood aku tuh langsung bagus Sepedenya meningkat ya Percaya diri meningkat Dan aku nih ya Alhamdulillah lagi hamil Kedua nih ya Ini salah satu parfum yang Nggak pernah bikin aku mual gitu loh Satu ini Yang kedua YSL Libre guys Itu tuh parfum yang bikin aku Nggak pernah ngerasa Mual atau boring Atau enek gitu loh Jadi parfumnya tuh Semenarik itu bagi aku gitu Parfum ini sendiri Kemasannya Yang paling gini nih Yang aku punya guys Disini tuh yang 90 mili Untuk dibandingkan dengan Kayak Elisab Yang edisi le parfum Kayak Le parfum Le parfum in white Le parfum esensial Le parfum royal Itu Semuanya kan buatannya lebih pendek Kalo dia ini lebih tinggi gini guys Kemasannya sampai-sampai 90 mili Sebenernya ya Oke guys Maaf ya guys Kalo kalian ngedengerin Ada suara batok Anakku kebetulan lagi Nggak enak badan juga Jadi saya ngeganggu Maaf ya Biar makin asik ngobrolnya Buat temen-temen yang Belum follow instagram aku Kalian bisa follow ya guys Karena disana tuh Kayaknya hampir tiap hari Tiap saat gitu loh Aku nge-review-review tentang parfum Terus karena aku Alhamdulillah juga ngejual parfum Selain yang full bottle Aku juga Udah setahunan ini Jualan yang sharing bottle gitu guys Sharing bottle kayak mana Jadi sharing bottle tuh Aku ngejual kemasan 10 mili Misalnya kalian mau brand apa nih Mau misalnya Gucci Atau WSL Atau Elisab gitu Yang apa Nanti kalian bisa sharing Sharing bottle Maksudnya order yang 10 mili dulu Kenapa aku jualnya sharing bottle Karena banyak banget orang tuh Yang pengen beli parfum Branded Atau parfum tertentu Kayak udah di wishlist Tapi tuh Mungkin susah ngedapetinnya Karena mungkin harinya terlalu tinggi Atau juga Kalian udah Punya duitnya Untuk beli full bottle Tapi wanginya takut gak cocok Jadi ini tuh Salah satu solusi dari aku Biar temen-temen bisa cobain Beberapa parfum Yang branded Untuk kemasan yang mini dulu Kayak gitu guys Yang pasti original ya Gak ada campuran apapun Lebih abduh lagi Kalau parfum ini Kita akan bahas Pertama-tama dari top notes-nya Kemudian middle notes-nya Sampai ke Heart notes-nya Jadi parfum ini tuh Kategorinya ikut yang floral ya Terus di launchingnya Lumayan lama sih Tahun 2016 Untuk bulanya Aku gak ngerti Pokoknya Tahun 2016 gitu aja Desainnya juga Sudah aku sebutkan tadi Parfum ini Bener-bener kayak Gak nyangka aku tuh Ngedapetin aromanya Dalam tangkapan Penciumanku tuh Oh my god Ini tuh Bukan rose biasa Gitu Ini tuh bukan rose biasa Jadi kalau misalnya Ada pilihan Parfum rose-rose-rose Yang udah aku punya Aku tuh memang jujur Sejauh ini tuh Paling suka Parfumku dari Elisab Yang rose culture ini Untuk yang mawar-mawar ya Jadi kayak yang lain itu Suka banget Kayak bulgaris goldia Aku tuh suka Dan apa Baunya tuh memang Mewah banget So powdery Tapi untuk ini tuh Kayak di atasnya gitu loh Kesukaanku tuh Kayak ini tuh Yang suka banget gitu loh Yang disana itu suka Kenapa aku bisa suka? Karena itu tadi guys Wanginya tuh gak yang Kayak mawar-mawar Langsung kayak bunga mawar Terus gimana gitu loh Ini tuh mawar-mawar Yang kelas gitu loh guys Karena disini Komposisinya tuh Pembukanya udah mawar Nanti kalian di Heart Nutnya juga akan nemuin Mawar lagi gitu loh guys Jadi Mawarnya tuh bukan yang nanggung Mawar yang enak banget Kayak Ngeblend dengan Karamel Dan bunga yang lainnya Di dalam parfum ini Dan ada kesegaran Dari buah leci Kayak Ngerti gak sih Parfum yang enak Seksi Terus seger Sekaligus dia Agak bold ya Jadi bukan yang wangi-wangi Tipis gitu sih Parfum ini Aku suka banget Aku tuh pake ini Di rumah pun Oke Gak keberatan Pergi pun gak ngerasa Gampang ilang Pokoknya tuh Ini tuh enak banget Parfum yang menurutku Bisa dipake Segala suasana ya Kalo misalnya kalian punya parfum ini Dan ngerasa cocoknya Untuk acara tertentu aja Berarti Ya kebetulan kita gak Satu selera gitu ya Yang jelas Kalo parfum ini enak tuh Banyak banget yang suka Oke sekarang Mereka mau kasih tau ke kalian Apa aja kira-kira notes Yang ada di dalam parfum ini Pertama itu ada rose Ada feoni Dan orange blossom Sama bergamot Itu aja Di top notesnya Tapi itu bisa enak banget gitu loh Kita Kalo unboxing ini Itu baru pertama Kayak langsung Oh my god Masya Allah Wanginya enak banget gitu Langsung ya Ke middle notesnya Kita akan menemukan Bunga rose lagi Ada leci Vanilla Dan Yasmin Terus ada buah peachnya Disini Habis itu baru Base notesnya Cuma ada 3 macem aja guys Tiga komposisi di base notes Ada caramel Patchouli Dan sandalwood Aku tuh udah Kayaknya di setiap parfum Yang apa ya Yang aku bahas tuh Kebanyakan ada Ada ininya ya Ada patchouli Jadi patchouli tuh kan Salah satu tumbuhan Yang banyak banget manfaatnya Gak cuma di parfum aja sih Dia itu ada kayak di essential oil Terus ada di Lotion juga Ada yang kayak di Sejenis Aroma terapi gitu Disana juga ada patchoulinya Biasanya pake Patchouli tuh karena memang Se Bermanfaat itu gitu loh Tumbuhan ini Jadi aku tuh pernah Browsing-browsing gitu ya Patchouli tuh Walaupun termasuk keluarga Mean Tapi dia punya aroma Yang maski Dan kompleks Kayak gitu Terus aroma ini tuh Kebanyakan Ditaro di base notesnya Karena memang Kunci dari base notes itu Memang yang Aromanya tuh Kuat gitu loh Aromanya yang Belert Yang bakalan bertahan lama Gitu guys Disini Oke guys Kira-kira apalagi ya Yang mau aku sampein Dengan parfum ini Yang pasti aku tuh Suka banget Kenapa aku suka banget Karena parfumnya Omikat gitu loh Ini sampe botol ketiga Aku tuh Berpikir gini Allah tuh Kenapa ya Harus discontinue Ini parfum gitu loh Aku berharapnya Dengan discontinuenya ini Versi yang EDT aja Mudah-mudahan Nanti ada yang EDT gitu loh Jadi yang lebih Bold lagi Lebih awet lagi guys Ini tuh Tinggal segini Kalau itu udah habis Bersih banget Dan ini di jualanku Itu sempet aku hentikan Waktu ada isu Discontinue itu Aku takutnya nanti Kayak Suka lagi dapetinya gitu Alhamdulillah Masih ada Waktu aku kemarin nyari Dan itu Ya Allah enak banget Wanginya Aku suka banget ya Karena aku suka banget Wanginya Yang kain Ini tuh menurutku Yang apa ya Enak banget Dicum kayak gini tuh Kayak ada bau agar-agar gitu loh Mungkin Karena kesegaran si leci itu tadi ya Jadi Leci itu kan aromanya Antara Manis Iya Terus ada asemnya Terus Fresh juga Dan dia kan watery gitu ya Jadi Leci itu Kalau diurutan buah Dia itu juga buah Termasuk buah yang aku suka banget gitu loh Leci itu buah yang gak Semua orang tuh Bisa ngedapetin Sewaktu-waktu gitu kan Karena musim Leci pun Gak setiap saat gitu loh Yang pasti ini tuh Kesegarannya Aku bilang kayak ada bau Agar-agar kayak jelly itu Mungkin dari leci-nya itu guys Pokoknya menurutku ini parfum yang Enak banget Dan kalian harus coba guys Kalau misalnya selama ini Kalian belum cobain Sebelum omberolahnya aku tutup Jangan lupa buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Terus kalau kalian suka dengan konten Yang ada di channel Atau social fragrance Di like Dan pastinya di share dong Ke akun sosmed kalian Terus jangan lupa Kalau misalnya kalian pengen Aku review parfum apa lagi Boleh kau tinggalkan komen di bawah Semoga aku secepatnya bisa Nge-review parfum-parfum yang kalian Udah pengen aku review Thank you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax